Oke guys kali ini aku mau review makanan jilet sekarang ganti review makanan tuh kali ini sih mau review makanan tapi makanannya khusus nih kalau aku kalau mungkin untuk saat ini ya kalau untuk saat ini aku cuman mau review makanan berupa mie karena aku suka mie instan nih ya nah ini ini kebetulan nih beli dari Singapore harganya berapa ya sekitar 100.000 kalau nggak salah kalau di rupiahin itu 5 biji kalau nggak salah iya 5 biji ini namanya Mio Joy Mio Joy dari Mio Joy dari mana nih eh aduh produknya sih nggak tahu sih produk mana nih maksudnya metinnya Singapura Oh sorry guys Wow aku beli di Singapura dan bisa dilihat guys metinnya aduh jelas nggak ya Oh nggak jelas nih nanti tak kasih fotonya ini objek metin Indonesia Wow dan ini ternyata produknya misin ya kan kalau disini aku nggak tahu sih kalau disini bisa kita jumpai atau tidak aku enggak cuman waktu itu aku ini karena ini rasa Tomyam ini ya Tomyam saya Tomyam dari gitu ya biasa dari Thailand itu nah ini aku mau review gimana rasanya yang aku beli di Singapura dan ternyata diproduksi di Indonesia dan aku nggak tahu nih di Indonesia ada atau tidak mungkin next time kita cari ya di supermarket gitu kayak gitu atau mungkin temen-temen yang punya info nih ada yang tahu nih produk ini Mio Joy yang kalau misalnya ada bisa bisa komen-komen di bawah deh nanti aku cobain deh rasanya sama atau beda Oke aku buat dulu yuk itu gampang kok bikinnya Oke kita bikin dulu terus nanti kita langsung review aja minyak minyak beda ya ini cepet-cewong gitu terus ini bumbunya nih guys bumbunya sisanya sama ini kayak saus Tomyamnya gitu jadi aku memang sengaja enggak tak kalau tak kasih pakai apa-apa kayak gitu misalnya kalau kayak cabai dan sebagainya karena memang pengen terasai originalnya seperti apa sih rasanya kayak gitu sih Oke aku buat dulu guys tenu airnya masak ini kalau udah nanti kita masukin ini kalau apa masukin minyak kalau sesuai ini sih 33 minit sih ya oke guys ini bumbunya udah aku campur yang buat tadi terus ini minyak ini juga udah matang kita ini aja ya sama sini saja kesini oke guys dan minyak udah jadi seperti yang yang aku bilang tadi aku tidak kasih apa-apa nih ya Oh enggak aku kasih apa-apa karena aku pengen nyobain apa apa rasa originalnya jadi cek ya ada papanya nih oke eh gimana rasanya kita review bareng-bareng sebentar Oke guys Ayo kita makan kasih panas nih Oke enak nih kayaknya Oh baunya sih sudah atau meem banget nih guys jadi Oh kalau kalian makan di suki kayak gitu nah kayak gini megetah ini nggak usah pakai kucamata karena susah rasanya tom yumnya kerasa banget serius ini kalau teman-teman yang suka tom yum ini pasti suka karena apa karena kuahnya tuh kerasa banget tom yumnya enak banget teman-teman kurang pedas kalau yang suka pedas ini bisa dikasih dikasih yang namanya cabai terserah mau cabai bubuk mau bawa cabai asli ini bagi yang suka tom yum kalau kesuki kan lumayan ya enggak beli ini aja kalau Indonesia ada sih tapi kalau di Indonesia kadang arti sih pertamanya tuh judul itu pertamanya aku taunya tuh kirain gitu bener-bener produknya dari eh Singapore gitu ternyata bukan teman-teman guys terus ini enak kuahnya tuh kerasa tom yum banget panas guys kalau orang usahakan bilumnya kalau makan bunyi kalau bunyi itu katakan nggak sopan tapi kalau di luar negeri gitu yang aku lihat-lihat gitu kayak di korea gitu makan itu gitu bunyi biasa aja ini kecil-kecil bukan kayak mini sebelah gitu kan tapi yang aku suka tuh kuahnya enak banget serius kuahnya tuh ini tom yum banget yang suka tom yum tuh suka nih nah kalau seandainya di Indonesia ada ya tolong ya komen-komen deh pengen beli lagi nih masa iya beli mie kaya gini doang harus kusung laporkan gak lucu ya dan aku tuh punya banyak stok kalau misalnya pergi kemana atau temen pergi ke luar negeri gitu biasanya minta olah-olah minta olah-olahnya apa karena aku suka mie kadang tuh mintanya mie gitu soalnya kadang beda tuh mie yang dijual di Indonesia sama dijual di luar ini ini dari ini dari sini ya mie di Indonesia cuman belinya di Singapura agak lucu temen yang suka tau mie pasti suka banget dan harus beli coba karena rasanya tuh enak tomiumnya tuh dapet cuman kurang pedas gitu aja sih itu aja terasa banget dan made in Indonesia pun gak cari deh di Indonesia ya supermarket market apa gitu gitu itu ada oke thank you say kak beneran jiku say thank you guys udah lihat video aku jangan lupa subscribe komen dan share dan kalau temen-temen mau kasih masukan atau mungkin pengen di review mie apa gitu kalau yang ada di Indonesia aku akan beli tapi kalau gak ada ya nyari dulu gitu oke thank you see you see you bye